Intro Seorang pemuda yang sering melakukan maksiat, dirinya sangat kecanduan dengan narkoba. Ia selalu berbuat banyak keburukan, sampai-sampai dirinya pernah menyerang ibu dan ayahnya dengan cara memukul dan menganiaya mereka berdua. Sehingga mereka terpaksa membuat satu ruangan khusus baginya agar dapat menjauhkannya dari mereka berdua. Sampai suatu hari, empat saudara semuslim sepakat untuk mendatangi si pemuda itu untuk menasehatinya. Dan ketika mereka datang ke tempatnya, dirinya sedang dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Kemudian mereka pun duduk bersamanya dan mencoba berbicara kepadanya. Akan tetapi, dirinya tetap tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Namun mereka tetap tinggal untuk menyadarkannya, lalu mereka pun mulai mengingatkannya kepada Allah serta syurga dan neraka. Sehingga si pemuda itu pun menangis dan berkata, Demi Allah, aku sudah pernah mendengar perkataan ini dari dulu dan aku ingin bersama kalian semua. Dan bertepatan dengan hari itu pula, keempat saudara tersebut akan melakukan perjalanan keluar kota. Sehingga mereka mengajaknya untuk ikut bersamanya. Lalu mereka pun membawanya ke salah satu masjid, lalu pemuda itu mengucapkan kalimat taubatnya kepada Allah. Tetapi, terkadang si pemuda masih terpengaruh dan tergoda dengan narkoba. Hingga suatu malam, dirinya keluar dan meminta mereka untuk mengikatnya, karena si pemuda takut akan keluar untuk mencari narkoba. Sehingga mereka berkata kepadanya, Mari kita pergi ke rumah sakit untuk berobat. Tetapi dia tetap bersih keras agar mereka mengikatnya, lalu mereka pun mengikatnya dengan sebuah tali. Akan tetapi, dia dapat melepas ikatan talinya, lalu dia pun duduk di samping mereka sambil menangis dengan merasakan penderitaan. Dan ketika empat saudara muslim itu membawa si pemuda ke rumah sakit, sang dokter mengatakan bahwa dia tidak dapat ditolong kembali, karena banyak organ tubuhnya yang sudah rusak akibat efek samping dari overdosis penggunaan narkoba. Dan keadaan seperti itu terus berlangsung sampai beberapa hari. Dirinya berharap agar bisa terlepas dari narkoba. Dan oleh karena tobatnya yang sungguh-sungguh, maka Alhamdulillah Allah pun melepaskannya dan menghindarkannya dari narkoba. Si pemuda itu sudah lama tidak bertemu dengan keluarganya selama 3 bulan. Seperti halnya dengan keluarganya, yang tidak mengetahui keadaannya karena mereka sudah kecewa dengannya, bahkan mengira dirinya telah memutuskan hubungannya atau sudah meninggal dunia. Dan setelah 3 bulan si pemuda itu pun kembali ke rumah orang tuanya, dia pun mengetuk pintu rumah dan yang membukakan pintu tersebut adalah ibunya. Sang ibu sangat terkejut dengan perubahannya, yang mana wajahnya telah berubah dan wibawanya semakin bertambah. Lalu si pemuda itu pun mencium dan memeluk ibunya sambil menangis. Lalu dia meminta agar kesalahannya selama ini dapat dimaafkan, lalu sang ibu pun berkata kepadanya, Aku telah memaafkanmu, wahai anakku. Kemudian dia pun tersenyum dan berkata kepada ibunya, Aku sangat merindukan masakanmu, wahai ibu. Tolong buatkan aku masakanmu. Lalu sang ibu pun langsung membuatkan masakan untuknya, lalu si pemuda itu pun mendirikan sholat. Dirinya ruku dan kemudian itidal, kemudian bersujud serta memanjangkan sujudnya. Setelah itu ibunya datang membawakan masakan untuknya sambil melihat anaknya yang sedang mendirikan sholat, dan setelah itu dirinya pun langsung menangis terseduh-seduh karena merasa senang dengan hidayah yang didapatkan anaknya. Akan tetapi sang anak masih terdiam dalam keadaan bersujud, sehingga sang ibu pun mencoba memanggilnya. Akan tetapi, dia tetap tidak menjawabnya. Dan pada saat sang ibu memeriksanya, ternyata sang anak telah meninggal dunia dalam keadaan bersujud. Setelah itu seluruh anggota keluarganya masuk untuk melihat keadaan si pemuda itu, yang dulu sering berbuat kerusakan, akan tetapi kini dia meninggal dunia dalam keadaan bersujud. Kemudian mereka menemukan sebuah kertas wasiat, yang mana isinya bertuliskan bahwa jika dia meninggal dunia, dirinya ingin ibunya lah yang menjahit kain kafan untuknya, dan yang akan meminggul keranda mayatnya, adalah teman-temannya yang dulu telah menolongnya mendapatkan hidayah dari Allah. Dan yang terakhir, sang anak meminta bahwa ayahnya lah yang akan menguburnya. Subhanallah, jika Allah menghendaki, pastikun fayakun, betapa indahnya bertobat dan kembali kepada Allah. Al-Fatihah. 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 Selamat menikmati.